selamat menikmati yang dia ingin katakan ke kamu oke, kalian dilkan dibayangi orangnya jangan lupa baca doa menurut kepercayaan masing-masing tetap mintanya kepada Tuhan kalian, ini hanya menarik energi di bawah alam sadar oke, dan aku mau ucapin terima kasih yang sudah beli tasbih digitalnya insya Allah nanti selepasnya urusanku selesai sebentar dulu ya kita bikin riado rame-rame sama-sama di grup tasbih oke, so aku kasih waktu kalian 3 menit, silahkan kalian pikirkan orang yang kalian dilkan tetap mintanya kepada Allah ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim Allah ya, bismillahirrahim Allah ya, bismillahirrahmanirrahim w dankj Syl complex oke oke aku kasih waktu 2 menit lagi ya oke, 2 menit lagi ya oke oke oke, kita mulai ya aku akan pilih minum rahim oke kita mulai kita lihat situasinya dia situasinya dia ya insya Allah ini bisa bermantah minum rahim situasinya dia kita lihat ada the king of pentacles and the false sword oke the king sorry the ace of pentacles four of wands alright, situasinya dia ini lagi mengalami kebangkrutan ya energinya ini bisa lambat sih jadi dia sudah ngebayangin kegagalan ada rasa takut dari apa yang dia genggam selama ini akan lepas juga gitu dan pekerjaan dia pun akan lepas ya the king of pentacles the false sword and the ace of pentacles in the reverse so ada kegagalannya dalam hidupnya dia nanti situasinya ini bisa cepat atau lambat ya semua tergantung dari ketentuan Allah ya pastinya setiap manusia berbeda proses berbeda perbuatan berbeda berbeda niat ya alright disini ada seven of sword two sword four of wands dia kebayang banget nih ya dia gak nerima kalau kamu hianati dia makanya dia mau kembali sama kamu ya dia gak nerima kenyataan kalau nantinya dia udah ngebayangin yang gak gak sih sebenarnya kalau kamu bakal menghianati kamu bakal melukai dia kamu bakal sakiti dia ya makanya ketika dia mengalami kegagalan dia udah takut gitu ya dia udah tau gitu ujungnya pasti akan bangkrut karena dia gak mau pengkhianatan atau manipulasinya dia ini keblok ya atau dan menjadi karma buruk buat dia jadi dia tutupi dulu nih ya tutupi niat apa namanya niat buruknya dia ya pengkhianatannya dia itu dengan cara ya dia coba untuk memperbaiki kehidupan dia dulu sementara dan dia juga ada rasa takut tentang kebangkrutan ya dari keuangan ya dan juga dia gak tenang kesuksesannya juga tidak sesuai harapannya dia ya ini situasinya dia mengalami kegagalan tentang keuangan dan juga komitmen ya bisa juga turun jabatan bisa ada rasa takut keadaan oke kita lihat dengan hal yang ingin dia katakan ke kamu yang nonton video aku ya hal yang ingin dia katakan ke kamu yang deksatu ya ke deks nomor 1 wow oke the tower the knight of wands seven of wands seven of cups and the six of pentacles too ya five of pentacles oke hal yang ingin dia katakan ke kamu tuh dia mengalami kehancuran ya the tower hidupnya berantakan dan pekerjaannya juga berantakan mahkotanya bahkan image nya ya karena dia berbagi terus sih bahkan dia juga dibagi-bagi ya dengan pasangannya nih yang sekarang karena dia punya pasangan bukan hanya satu ya bukan hanya satu ada tiga atau empat ya aku lihat disini karena untuk kestabilan hidupnya dia gitu loh kalau dia gak berbagi dia gak merasa gak stabil ini yang dia pikirkan oke dan aku melihatnya ya cukup dramatik sih ya karena the tower jadi dia coba untuk mencari mangsa lagi target lagi salah satunya ya kamu ya tadi aku bilang dia pura-pura memperbaiki ya pura-pura karena dia takut banget karma buruknya makanya dia memanipulasi karma buruknya itu dengan cara ingin memperbaiki perbuatan dia gitu ya tuh ya disini dia terkhianati sebenarnya oleh orang ketiganya three of pentacles seven of swords the devil and the three of swords and the five of pentacles wow ini sangat sakit sih karena ya dia di di apa namanya dihajarnya itu ibaratnya dibalas gitu ya ini bukan hanya dengan perselingkuhan saja tapi juga dengan ilmu-ilmu hitam ya ataupun pengkhianatannya tuh tentang keuangan dan juga tentang perasaan communication kebersamaan ini banyak banget dan ini ada campur tangan dari pelet guna-guna ya aku ngeliatnya disini makanya dia ingin kembali lagi sama kamu karena dia mengalami kegagalan ya tentang kestabilan hidup situasinya dan hal yang ingin dikatakan ya sebenarnya dia mengalami kehancuran ya dan dia mengejar target lagi nih dalam hidupnya karena ingin stabil itu impian dia impian dia ya so termasuk kamu ya dia menargetkan kamu salah satunya ya aku lihat disini dan kita lihat tentang apa yang harus kamu lakukan karena dia akan komunikasi nanti tapi saat ini memang dia mencoba untuk memakai telepati membayangi dulu gitu ya jadi kayak pakai loa gitu loh pakai loa dulu ya prosesnya lama sih kenapa ya karena dia masih berkelana dia masih mencari-cari dia padahal mengalami kehancuran loh tapi gak ada keinginan dia untuk ada perubahan yang baik gitu ya dan dia coba untuk memperbaiki kehancurannya itu dengan cara ya mencari mangsa lagi ya dan dia coba untuk break up dulu nih dari sebuah hubungan gitu loh sampai dia mendapatkan kesempatan kembali lagi sama kamu ataupun mendapat target yang baru ya yang menguntungkan apa yang harus kamu lakukan terhadap dia ketika dia datang atau energinya two of wands ya two of wands the dead and strange kalau aku lihat apa yang harus kamu lakukan adalah kamu cukup mengendingkan aja rencana masa depan sama dia gitu ya diendingin aja dan disini kamu coba untuk kuat aja lakukan perubahan rencana kamu jadi planningnya adalah berubah rencana kamu tentang masa depan dengan dia dan aku lihat disini kamu harus merubah mindset kamu kamu harus kuat jadi kayak rencanakan kembali perubahan dalam hidup kamu untuk kebahagiaan kamu sendiri ya disini dan kalaupun kamu ingin kembali dengan dia ya kamu harus kuat-kuatan menahan banyaknya kegagalan lagi nanti terutama tentang keuangan karena kan terbagi-bagi dengan orang lain dengan dia gitu ya dan ya ini tetap aja menghancurkan masa depan kamu juga karena kan dia orangnya tidak berhenti walaupun mengatakan ingin berubah tapi tidak tidak sepenuhnya berubah ya untuk berhenti dari permainan dia dan kamu harus bisa membicarakan ini ya langkah kamu yang jadi move on ya ini kartu move on sih kalau aku bilang move on dari koneksi ini walaupun banyak sekali ujiannya untuk melepaskan hubungan yang digantung kamu harus bisa melawan kalau mau kembali silahkan ini bisa tapi butuh proses dan butuh waktu ini bisa 7 bulan 7 tahun ya perjalanannya karena ya harus banyak yang dibenahi aku lihatnya ya itu yang harus kamu lakukan ketika dia datang atau dia menyerang energi kamu ya aku merasakan energinya kayak gitu dari kartunya hal yang ingin dia katakan ke kamu i'll replay our confrontation over and over ya dia masih masih mengingat ya mengingat tentang kenangan pembicaraannya dengan kamu ya ulang dan ulang terus dia membaca terus nih i wish i could share my good news with you ya dia berharap ketika dia sukses dia bisa mengabari ke kamu gitu tapi ternyata kan sekarang dia dihantui ya dan ditakut ditakutkan dengan kebangkrutan ya karena ya cara dia mengendalikan terlalu ego ya aku melihatnya i want to tell you how i feel ya dia ingin mengatakannya sejujurnya tentang perasaan dia ke kamu gitu tapi memang dia kan genggam terus karena dia egois ya merasa ya paling mampu menyelesaikan setiap masalah i love you unconditional wow tuh ya dia ingin kembali lagi dengan kamu karena merasa ya ketulusan cintanya itu ada sama kamu dia pengen banget gitu ngasih tau ke kamu tentang perasaan dia ke kamu tapi ya perasaan dengan tindakan itu gak sama ya gak seimbang gitu loh jadi orangnya penuh dengan permainan sih kalau aku lihat i don't rage rage when people mention you sebenarnya banyak yang mengingatkan kamu ke dia gitu ya kayak yaudah lo ngomong aja sama dia kalau lo kangen kalau lo rindu kalau lo ingat dia udah komunikasikan dia gak peduli gitu loh dia gak ngasih tindakan dia gak ngasih balasan gitu seakan-akan enggak usah padahal ini nyiksa dia sendiri dan masa depannya dia pun ini hancur ya tapi dia coba untuk bangkit lagi rencanakan untuk kembali ke kamu tapi kamunya disini sudah aku rasakan energinya udah mengendingkan rencana masa depan dengan dia ya aku lihat walaupun sebagian ada yang kembali dia juga harus tahan banting ya karena mengalami kebangkrutan terus-menerus I'm becoming a better person tuh dia berharap dia bisa menjadi orang yang lebih baik gitu ya dan dia coba untuk fokuskan dalam pekerjaan ya untuk melupakan kamu dan dia menyalahkan kamu dia pikir kamu udah selingkuh ya dan aku melihatnya ini orang kan sombongnya tinggi ya kalau aku lihat dia mengalami kehancuran tapi dia coba untuk menata kembali rencana untuk kembali ke kamu ada tapi kalaupun kembali sama kamu nih prosesnya ya mengalami suatu kebangkrutan lagi kegagalan lagi karena ya terbagi-bagi dan aku lihat ya dia sudah bermimpi buruk ya tentang kematian tentang kebangkrutan ya dan dia juga udah lelah dengan permainannya dia mengejar masa depan yang gak pasti gitu ya jadi ya memang dianya pemain ya dan disini coba untuk sibukkan diri aja dalam pekerjaan untuk ngelupain kamu ya so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and skip iklan channel aku untuk membantu pendapatan aku agar aku bisa terus berbagi terutama dalam sedekah enabul ya kucing oke kita lanjut ke nomor 2 hai aku pilih deck 2 kita lihat ya kita lihat ya kita lihat dengan situasinya dia 7 of wands situasinya dia the sun wow dia lagi cari cara ya six of cups dia lagi cari informasi situasinya kangen sama kamu ya dia coba untuk menutup diri tentang kebahagiaannya dia di masa lalu tapi dia masih gimana ya masih cari informasi juga gitu loh gengsi sih intinya gengsi ya ini gengsi luar biasa yang nomor 2 tuh ya wow iya dia masih hati-hati ya kamu sudah berpikir sih disini ya tentang dia dan orang baru ini coba untuk masuk ke dalam pikiran kamu ini menggunakan energi negatif ya jadi kayak obsesi juga bisa keserakahan jadi kayak cemburu gitu ya kamu udah mikir kamu udah tahu energi gak enak gitu dia memang gengsi situasinya dan dia masih stalking kamu masih cari informasi tentang kamu dan dia tahu ya kamu ada orang lain yang suka sama kamu gitu tapi kamunya masih berpikir gitu dan aku aku lihat dia masih kangen berat sama kamu bahkan dia juga mencari cara gimana bisa bahagia lagi kayak dulu gitu ya situasinya jadi dia mencari informasi tentang kebahagiaan di masa kecil juga gitu ya jadi kayak gimana ya situasinya itu kayak anak kecil gini gengsi mengungkapkan malu gitu kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kamu untuk yang nomor 2 oke hal yang ingin dia katakan yang pilih deck nomor 2 wow 8 of cups masih kangen sama kamu mencari cara informasi dengan kamu tuh masih mantau kamu ya guys yang nomor 2 nih 8 of cups the queen of cups 9 of lenticles 9 of soul and 9 of wands tuh and the king of wands mencari informasi tentang kamu gimana caranya bisa kembali tapi dia gengsi mengungkapkan dan dia kecewa nih ya kecewa dengan cara dia move on meninggalkan kamu dia berpikir gini hal yang ingin dia katakan ke kamu adalah dia masih menyimpan ya menyimpan kenangan kesuksesan dia sama kamu di masa lalu dan dia kecewa kecewanya karena kamu sudah menutup diri dia kecewa dia kecewanya karena kamu sudah menutup diri karena kamu sudah bisa memikirkan kebahagiaan kamu sendiri dan dia kecewa hal yang dikatakan adalah merasa kecewa ketika dia mengetahui informasi tentang kamu sudah bisa memikirkan kebahagiaan kamu sendiri entah dengan keluarga dan kamu sudah bisa menutup diri tidak komunikasi dengan dia tidak mencari informasi tentang dia gitu ya dan ini ada the family and the six of wands and the king of wands itu dia depresi tentang tujuan hidupnya dia dan dia dihantui tentang keberhasilan ataupun keuangan dia yang tidak seimbang dan dia dihantui tentang ketidak bahagiaan makanya dia ada rencana ingin kembali lagi sama kamu ini dia bermasalah dengan orang tua yang kamu dilkan dan ini membuat depresi tentang pekerjaan dia terutama dengan orang baru atau pekerjaan barunya ini tidak membuatnya nyaman tidak ada hasil ya dan dibayangi tentang ketidak bahagiaan dia dengan keluarga jadi hal yang dia ingin katakan ke kamu adalah kecewa kecewa ketika mendapat informasi dan gengsi komunikasi dengan kamu karena kamu juga sudah menutup diri dan sudah bahagia dengan kehidupan kamu sendiri ya tapi dia tetap mencari jalan untuk bisa kembali lagi sama kamu apa yang harus kamu lakukan menghadapi energi orang seperti ini 10 of cups 5 of pentacles oke the piece of wands jadi gini the emperor and the queen of wands and queen of pentacles oke kamu harus bersikap dewasa menghadapi orang yang super duper keras kepalanya sombongnya angkunnya minta ampun ya dan ya kamu harus bisa optimis ya menjalani kehidupan kamu komitmen dengan pekerjaan kamu dan spiritual kamu dan kamu juga harus bisa mengatakan tentang kekecewaan kamu dalam percintaan dengan dia ya dan kamu harus mempunyai prinsipal menghadapi seseorang yang keras kepala hal yang yang harus kamu lakukan yaitu ya kamu harus bisa optimis ya move on dari rasa kehilangan kamu harus yakin dengan langkah kamu kamu harus bisa bebaskan diri kamu dari rasa trauma ya dari kebahagiaan kamu sama dia karena adanya skandal dan kamu harus bisa optimis belajar dari kisah masa lalu harus yakin pada dirimu ya yakin dan aku lihat dia coba untuk mencari cara bisa kembali lagi sama kamu mencari informasi apakah kamu masih sendiri atau kamu sudah ada orang lain karena aku lihat dia cukup ini ya cukup merindukan merindukan sosok kamu yang mandiri merindukan sosok kamu yang memberikan kesuksesan kebahagiaan buat dia kangen sih ya dan aku melihatnya memang dia mencari cara untuk bisa mencari bukan mencari mendapatkan spiritualmu lagi ya karena dia sudah kehilangan sih tentang spiritual dari kamu energinya kehilangan semuanya enggak tapi dia sudah merasakan kayak ada yang berbeda gitu ada yang berkurang dan dia coba menyenangkan diri dia sendiri juga ya dan kamu juga harus seperti itu harus seperti itu dan aku lihat dia mencari kesalahan kamu ya dan dengan alasan kamu yang ninggalin dia ya gitu biar biar dia bisa kembali sama kamu tanpa drama lagi tanpa disalahkan lagi ya jadi kalau aku lihat dari energinya terakhir Dia mencari tahu nanti Informasi situasinya Tapi masih gengsi Baru dibilangin dia udah keluar Ya ampun Ya Dia coba untuk mencari tahu informasi tentang kamu I feel you leaving me behind Ya Dia merasa kamu udah ninggalin dia Udah jauh banget Gitu ya I love you unconditional love Wow Dia baru Baru paham Baru merasakan ketulusan cinta Kebersamaannya itu sama kamu I love you before you could leave me Ya dia ninggalin kamu Sebelum kamu ninggalin dia Karena dia merasa kamu sudah ninggalin dia Padahal tidak Dia sendiri Kan adanya skandal dalam hidup Dia dan kamu ya Yang nomor dua lucu ya I'm starting to understand Our connection Tadi aku udah bilang Ini Dia baru paham Tentang Koneksi ini Setelah Kamu Memilih Membahagiakan diri kamu sendiri Membentengi diri kamu sendiri Dan belajar dari masa lalu Kekecewaan kamu Itu yang membuat dia kecewa Hal yang ingin dia katakan ke kamu adalah Aku kecewa kamu belajar tentang masa lalunya Masa lalu kita gitu ya Dia kecewa Kenapa? Kalau kamu sudah belajar tentang masa lalunya Di antara kalian ya Kamu dan dia Otomatis Kamu Akan fokus pada dirimu sendiri Iya Aku ngeliatnya Aku ngeliatnya I hope that Can I hope that You can forgive me One day I regret Lying to you Oh my god Okay Finding out the truth Crossed me Okay guys Dia kan sudah berburuk sangka ya Sama kamu Disangkanya kamu yang ninggalin dia Disangkanya Kamu yang Selingkuhi dia Padahal dia sendiri yang gengsi Dia sendiri yang Selingkuh ya disini Pada akhirnya kamu belajar Memahami dirimu Kamu belajar Membenahi diri Ya Dan dia baru merasakan Ketika dia Sudah berpisah dengan kamu Dan kamu fokus pada dirimu Pembenahan diri dulu ya Fokus Ini butuh waktu lama nih Isi padangnya Jadi taruh Pilih Ada pilih Thank you Dadah Dadah Dia baru paham nih Tentang koneksi Ketulusan cinta Kesuksesan Kesuksesan itu kan Kita proses ya Dalam kehidupan itu Dari Satu perbuatan orang tua kita Di masa lalu Baik atau enggaknya Leluhur kita Ya karena itu Ada utang Misalnya ya Mungkin Gini loh Kalau feeling aku ya Insting aku Salah satu Atau Leluhur kita Dulunya berbuat baik Ya Tapi Beliau gak sempat Menikmati Misalnya Nah pada akhirnya Cucu cicitnya Yang merasakan Hasil Dari kebaikan beliau Begitupun dengan Keburukan gitu Dan Ini dia baru rasakan Ketika kamu memilih Move on Dan dia gak suka Dia meninggalkan kamu Sebelum kamu Tinggalin dia Dan dia mencari alasan Mencari kesalahan kamu Ya Katanya kamu yang selingkuh Ya Katanya kamu yang meninggalkan Padahal disini Kamu berpikir keras Ya Tentang mempertahankan Tapi Tidak bisa Pada akhirnya Kamu Menyadari Pada akhirnya Kamu berpikir Untuk memperbaiki Kehidupan kamu sendiri Dan dia berharap Kamu bisa memaafkan Dia di hari itu Di hari mana Yang Dia mencari Kesalahan kamu Ya Dan Dia menyesal Sudah membohongi kamu Kan selama ini Ya Nyesal banget Dan aku lihat Memang Dia baru sadar Ketulusan cintanya itu Ada sama kamu Ya Finding Our Finding our The truth Crossed me It was my fault But I blame you I wish I could take My My Take back My watch Kan tadi aku udah bilang Dia Menuduh kamu yang Tidak baik Dia menuduh kamu selingkuh Dia menuduh kamu skandal Dia menuduh kamu mencuri Ataupun mengambil sesuatu Dia menuduh kamu meninggalkan dia Mungkin karena dia gak punya uang Atau bla 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 Dia lagi susah Bla 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 Bawanya berlah ya Kayak gitu Dan dia berkata buruk lah Sama kamu Dia berharap nih Dia bisa mengambil lagi Kata-katanya dia Yang sudah menyalahkan Kamu seluruhnya Dan Sekarang dia baru menyadari Baru mendapatkan kebenarannya Setelah Kamu fokus pada dirimu Oke So Aku harap ini bisa Resonit Untuk yang nomor dua Jadi dia kecewa banget Kamu benahi diri Dia kecewa Kamu Menutup diri Oke So aku harap ini bisa Resonit Jangan lupa Bantu subscribe Like, comment, share In the description Channel aku Lucky Tarot MSN Take care of you guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu Dan sukses semua Selamat menikmati